Baharil Bakri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, resmi menjabat sebagai pejabat PJ Bupati Sarolangun. Hingga satu tahun ke depan, Baharil Bakri dilantik sebagai PJ Bupati Sarolangun oleh Gubernur Jambil Haris bersamaan dengan penyerahan SK perpanjangan PJ Bupati Muro Jambi dan Tebo di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Tiga penjabat atau PJ Bupati yakni PJ Bupati Sarolangun, Muro Jambi dan Tebo periode 2022 hingga 2023 habis masa jabatan terhitung Senin 22 Mei 2023. Dari tiga PJ Bupati itu, Menteri Dalam Negeri hanya memperpanjang masa jabatan untuk PJ Bupati Muro Jambi dan Tebo, sedangkan PJ Bupati Sarolangun dilakukan pergantian. Adalah Baharil Bakri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk Mendagri menjadi PJ Bupati Sarolangun untuk masa jabatan 2023 hingga 2024 menggantikan Henry Zal yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Baharil Bakri, pejabat Kemendagri itu dilantik langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersamaan dengan penyerahan SK perpanjangan untuk masa jabatan PJ Bupati Muro Jambi dan Tebo. Senin malam 22 Mei 2023 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Baharil Bakri usai dilantik mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri atas amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya sebagai PJ Bupati Sarolangun. Baharil berharap bersama DPRD Sarolangun serta Forkopimda dapat bersinergi membangun Sarolangun. Ia juga berharap mendapat dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk membangun dan mensejahterakan Kabupaten Sarolangun. Tugas saya juga adalah mensukseskan pelaksanaan dikada serentak minggu, tahun 24, menjamin juga kualitas ASN, menjaga kualitas ASN. Tapi juga saya juga juga berharap segitu masyarakat Kabupaten Sarolangun perkomunitas nasional yang disebutkan dengan mengenai manipulasi, konflikantik, kemiskinan ekstrim, ketanggungan panggungan nasional. Terima kasih telah menonton!